Langsung lolos fase grup, Bobo Toh berterima kasih ke tim asal Korea Utara Persik berpeluang langsung lolos ke babak fase grup kompetisi antar klub Asia, AFC Champions League 2 atau tidak harus melewati babak playoff. Penyebabnya, AFC dikabarkan mencoret wakil Korea Utara dari ajang AFC Champions League 2 karena tidak memenuhi syarat untuk tampil di ajang kompetisi kasta kedua Asia tersebut. Kabar dicoretnya wakil Korea Utara dari AFC Champions League 2 disampaikan akun footy rankings meski begitu, AFC sampai saat ini belum mengonfirmasinya secara resmi. Korea Utara tidak berpartisipasi di ajang Asia Champions League karena tidak memiliki lisensi klub. AFC akan mengumumkan tim dan pertandingan playoff karena kasus ini. Tulis akun X, footy rankings. Sebelumnya wakil asal Korea Utara diproyeksikan tampil di babak playoff AFC Champions League 2 wilayah Timur Asia bersama wakil asal Indonesia yakni Persib, Kaya Iloilo FC, Filipina, Eastern AFC, Hong Kong, dan Tampines Rovers, Singapura, dan wakil Vietnam. Fase kualifikasi AFC Champions League 2 musim 2024 per 2025 sendiri kabarnya hanya akan diberlakukan atau melibatkan empat tim yang berada di wilayah barat Asia. Empat tim yang akan bertanding di kualifikasi AFC Champions League 2 tersebut adalah Isbengal India, Altin Ashir, Turkmenistan, Al Ahli, Bahrain, dan Al Kuwait. Kekuatan runner-up Liga 1 makin tergerus, Malik Risal di akhirnya resmi bergabung. Kekuatan Madura United kian tergerus setelah klub berjuluk Laskar Saper Kerap itu, kembali kehilangan salah satu pemain kunci mereka. Setelah Lucas Frigiri dan Dalberto Luan dikabarkan merapat ke Arema FC, kali ini Madura United resmi melepas top skor mereka musim lalu, Malik Risal di ke Persebaya Surabaya. Selain itu, Madura United juga kabarnya akan melepas Hugo Gomez ke Dewa United. Bergabungnya Malik Risal di ke Persebaya membuat klub kebanggaan bonek mania tersebut, kian bertabur bintang setelah sebelumnya mereka juga sukses mendapatkan Klaviyo Silva dari Persik Kediri dan ex-pemain Benfica, Gilson Costa. Kesuksesan Persebaya mendatangkan Malik Risal di bisa dibilang jadi perekrutan terbaik baju ijo pada masa bursa transfer pemain jelang Liga 1 musim depan. Malik Risal di yang berposisi sebagai penyerang sayap itu menyandang status pemain lokal paling subur di Liga 1 2023 per 2024 dengan mencetak 12 gol dan 4 asis dari 36 kali penampilannya bersama Madura United. Malik Risal di mendapat sodoran kontrak selama 2 tahun bersama Persebaya hingga 2026 mendatang. Berkat performa apiknya sepanjang musim lalu, dia mendapat panggilan pelatih gimnas Indonesia, Sinta Eyung untuk Laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedatangan mantan pemain Persela Lamongan itu akan menggantikan peran winger di sisi kanan yang dulu diisi oleh pemain asal Brazil, Roxon Duarte yang memilih hengkang dari tim.